Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fisburkon dari D4SKL4B Kali ini, dalam video kali ini Saya akan memenuhi tugas dari Matapulia LabSTL Yaitu Pembuatan Alarm pada Ellipse Power Studio Nah, dalam video kali ini Kita langsung saja untuk tutorialnya Masuk ke dalam aplikasi Nah, disini kan sudah masuk tertera Pada tugas yang sebelumnya Ini di screen 1 Nah, tugas sekarang yaitu Pembuatan Alarm, langsung saja kita masuk ke Alarmnya, disini ada menu Alarm Pilih, terus kita Insert Alarm Inserver, kita buka di Project 1 Nah Setelah itu Pada Alarm Server ini Kita pilih menu Properties Dengan klik kanan Disitu pilih Properties Nah, setelah itu Kita ke Item Nah, dalam item ini Namanya kita ganti menjadi Alarm Server Olak Alarm Alarm Server Oh Satu Satu Nah, setelah kita mengganti namanya Langsung kita kembali ke Configure Nah, disini kita centang Store Alarm Event-nya Nah, setelah itu Kita Masuk ke Data Base di server ini Kita pilih Kita pilih Kita pilih Data Feeder Nah Setelah itu Kita paste Nah Setelah itu Kita Ganti Nama Menjadi Alarm Daung Daung Setelah itu Masuk ke File Field Configuration Kita pilih Field Langsung Centang OK Ya Centang OK Habis itu Kita Ke Create Table Nah, disini Data Database Database Structure Successful Langsung Kita Silang Nah Setelah itu Kita Masuk Ke Oh ya Kita masuk Ke menu Insert Insert Kita masuk Ke menu Insert Terus Pilih Analog Alarm Nah Nah Setelah menu Analog Alarm Kita Properties Habis itu Kita Masuk ke Item Disini Itemnya Kita Ganti Menjadi Analog Alarm Daung Analog Alarm Daung Nah Setelah itu Kita Kembali Ke Source Setelah itu Pilih Data Drive Kita Pilih Ke Dan ini Kita masuk Ke Driver Oh Kita Pilih Disini Masuk Masuk Ke Driver Measurement Terus Ke I L Ini Masuk Ke Value Nah Setelah itu Kita Paste Nah Setelah itu Kita Kita Masuk Ke Analog Nah Setelah Masuk Analog Kita Pilih Yang High Yang H Sama I Kita Centang Habis Itu Kita Silang Oh Ya Untuk Untuk Limitnya Kita Ganti Menjadi 0 0,5 Jangan Lupa Untuk Mengganti High Limitnya Menjadi 0,5 Selanjutnya Terus Kita Silang Nah Step Selanjutnya Kita Masuk Ke Screen Nah Disini Screen Kita Buat New Screen Dulu Insert Screen In Project Project One Nah Nah Kita Oke Nah Disini Kan Kita Cek dulu Screennya Yang Kosong Ini Screen Satu Screen Tiga Nah Ini Kita Ganti Nama Dahulu Menjadi Screen Empat Ini Jadi Screen Part Nah Pada Pada Screen Part Disini Kita Buat Langsung Untuk membuatnya Kita masuk Ke E3 Alarm Kita Pilih Ini Kita Tarik Nah Setelah Itu Kita Pilih Menu Properties Setelah Menu Properties Kita Pilih Ke Alarm Server Name Nah Kita Pilih Ini Kita Pilih Ke Alarm Server Pola Alen Kita Pice Setelah Itu Kita Masuk Ke Kolom Nah Disini Kolom Kita Kayak Remove Aja Yang Kita Butuhkan Untuk Data Alarm Tersebut Ini Remove S S Open source name skrimulatimulite Time server only source-value-sourcename type server-t source-value-sourcename-date3 kita silang nah setelah itu langsung kita buat apa namanya untuk menyambungkannya kita comment button kita kasih disini saja dan kita beri nama kita kembali-kembali design kita beri nama captionnya kita menjadi back nah setelah itu kita masuk ke screen utamanya kepada screen 1 disini screen 1 kita langsung tambahkan comment buttonnya menjadi alarm kita rapikan dulu menjadi kita jadi alarm nah setelah itu kita tinggal menyambungkannya saja seperti juga sebelumnya kita pilih pick open screen kita open screen kita pilih ke screen 4 paste setelah itu kita masuk ke screen 4 ini backnya kita buka kita pilih masuk ke screen 1 nah setelah semuanya sudah selesai langsung kita coba save and run to mine nah disini kan menu utamanya di screen 1 langsung kita pilih ke alarm nah sudah tertera disini berarti tugas kita selesai tinggal kita back kembali ke screen 1 screen 1 nah mungkin cukup sekian penjelasan tutorial untuk pembuatan alarm pada aplikasi Alice Power Studio jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pilih kecuali